Tuhan angkatlah jiwaku, lebih dekat kepadamu, biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Lord, lift me up and let me stand by faith in heaven's table land. A higher plane than I have found, Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay, where doubts survive and fears dismay. Though some may dwell where these are bound, my prayer, my aid is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith in heaven's table land. A higher plane than I have found, Lord, plant my feet on higher ground. Sekarang kita akan mempelajari apa itu gunung. Untuk mencari apa itu gunung, mari kita buka Matius 8 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan bahwa Yesus turun dari gunung. Tetapi sebelum Yesus turun dari gunung, dia harus naik ke gunung dulu kan? Jadi urutannya Tuhan Yesus naik ke atas gunung, lalu Tuhan Yesus turun. Dan ketika Tuhan Yesus turun, dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Mari kita cari tahu apa pengertian spiritual dari gunung. Di kejadian 19 ayat 17 dikatakan bahwa dua malaikat menarik Lot dan keluarganya untuk keluar dari Sodom dan Gomorrah untuk lari ke gunung. Jadi, arti gunung adalah orang-orang yang melarikan diri dari Sodom dan Gomorrah. Di pengertian yang pertama tadi, kita telah mempelajari bahwa gunung adalah tempat melarikan diri orang-orang dari Sodom dan Gomorrah. Sekarang, pengertian kedua adalah Matius 24 ayat 15 mengatakan, Abomination of desolation atau kekejian yang membinasakan berdiri di tempat kudus. Siapa itu Abomination of desolation? Dia adalah seseorang yang berdiri di tempat yang kudus, yang oleh karena dia tempat kudus itu menjadi tidak kudus lagi. Apa kata lain dari tempat kudus? Di Yeskiel 45 ayat 4, tempat kudus adalah keabah. Dalam Yeskiel 8 ayat 3, Tuhan membawa Nabi Yeskiel ke kota suci Allah di Yerusalem. Tepatnya di pintu sebelah dalam yang menghadap ke utara. Di situ Nabi melihat berhala kecemburuan yang membangkitkan cemburu di dalam rumah Allah. Dan dalam Yeskiel 8 ayat 10, Nabi melihat patung-patung yang berbentuk binatang-binatang yang berkeriapan maupun binatang-binatang kekejian ada di dalam baik Allah. Di tempat berikut, roh Allah membawa Nabi Yeskiel ke pintu gerbang rumah Allah yang berada di sebelah utara. Dan di sana Nabi melihat wanita-wanita mengangisi Dewa Tamus. Dewa Tamus itu menandakan perayaan-perayaan ke kafiran. Dalam Yeskiel 8 ayat 16, di dalam baik Allah terdapat sekitar kurang lebih 25 laki-laki dengan membelakangi mesbah Allah dan wajahnya menunduk ke arah matahari, ke arah timur dan menyembah matahari. Dan seperti kita tahu penyembahan matahari atau undang-undang hari ini. Jadi kesimpulannya yang membuat tempat kudus menjadi kotor adalah yang pertama kecemburuan, yang kedua penyembahan berhala yang menggantikan hukum Tuhan. Dan yang ketiga perayaan-perayaan ke kafiran seperti Natal, Pasca dan masih banyak lagi. Dan yang paling keji adalah penyembahan matahari. Dan sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat kekejian sudah berada di dalam tempat kudus? Di dalam Matius 24 ayat 16 dikatakan, Biarlah mereka yang berada di Judea lari ke gunung-gunung. Jadi kita harus lari ke gunung. Arti dari gunung adalah tempat di mana orang-orang melarikan diri dari pencemaran yang terjadi di Sodom ataupun di Jerusalem karena mengikuti perintah malaikat yang kedua. Yang berkata, Keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kita tidak terkena dosa-dosa mereka yang sudah mencapai langit. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian spiritual dari gunung. Sekarang kita akan mempelajari pengertian literal dari gunung. Mari kita buka di buku Maranata, halaman 184 paragraf kedua. Di sana, Tuhan menginginkan umat-umat Tuhan sama seperti Henop. Di mana mereka bekerja di kota, tapi tidak tinggal di kota. Mereka tinggal jauh dari kota. Jadi, apakah kehendak Tuhan bagi kita umat-umatnya? Apakah dia menghendaki kita untuk tinggal di kota? Tidak. Dia menghendaki umat-umatnya untuk tinggal jauh dari kota. Di mana mereka bisa tinggal di sebuah desa dan mengusahakan sebuah ladang bagi mereka. Mereka bisa menanam buah-buahan dan sayuran-sayuran bagi mereka sendiri. Dan di mana anak-anak mereka dididik secara langsung di hadapan ciptaan Tuhan di alam. Dan kita sudah mengetahui apa yang dikhendaki Tuhan. Bawalah keluargamu jauh dari kota-kota. Tadi, kita sudah mempelajari bagaimana berpindah dari perkotaan menuju ke pedesaan untuk bercocok tanam. Sekarang, kita akan mempelajari apakah tujuan bertanam adalah untuk membuat penyimpanan? Di dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 56 paragraf 2, berulang-ulang, Tuhan menunjukkan bahwa adalah bertentangan dengan Alkitab jika umat-umat Tuhan mengadakan persediaan untuk kebutuhan di saat masa kesukaran. Jadi, pada masa kesukaran adalah waktunya kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan Tuhan akan menjaga kita. Kebutuhan makanan dan minuman kita akan ada pada waktunya. Jika perlu, Tuhan akan membentangkan meja di padang belantara dan akan mengirimkan burung gagak seperti memberi makan kepada Elia dan akan menurunkan mana dari surga seperti kepada bangsa Israel di padang belantara. Berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, gunung memiliki setidaknya dua arti. Arti yang pertama yaitu arti secara spiritual. Dimana gunung adalah tempat pelarian bagi mereka yang mau menuruti perintah Tuhan. Karena mereka melihat bahkan di tempat kudus sekalipun sudah ada berbagai-bagai bentuk kecemburuan, berbagai-bagai bentuk penyembahan berhala, acara-acara kekafiran, dan bahkan penyembahan terhadap Dewa Matahari. Makna gunung yang kedua yaitu makna secara literal. Dimana Tuhan memanggil kita meninggalkan kota-kota dan pergi ke desa-desa. Dimana kita dapat membangun karakter dan tabiat kita untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Tentu perjalanan kita tidak mudah, tapi ingatlah janji Tuhan bahwa bahkan makanan dan minuman kita sekalipun Tuhan akan sediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.